Yang kemarin pada ngomel tentang minyak nih, cobain dulu chicken sandwich Nusantara Rasanya boleh lah diadu sama yang di mall Siapin dada ayam, terus kita mau lumurin pake bumbu Bolak-balik semua sampe rata, terus diemin di kulkas 30 menit Buat sausnya, pake mayonnaise sama bumbu sayak asem Ini tuh yang bikin rasanya asin, asem, seger dan gurih Ini pake telur omega, kalo kalian yang biasa juga boleh Masaknya aku pake grill pan, karena ini bisa panggang, goreng, tumis Tinggal lelain margarin, terus masukin telurnya Dibagi dua dulu, terus dilipet, masak 2 menit, terus diangkat Lanjutnya kita panggang ayamnya Gak perlu tambah minyak atau margarin tuh biar sehat Langan 4 menit, terus bisa dibalik Bersihnya cukup pake tisu Lanjut panggang rotinya Gak bakalan lengket karena udah seranix prokotik Nah ini bumbu yang kupake tadi Pas ada promo, belanja 150, cuma bayar 50 ribu Eh, dapet voucher happy ko, 100 ribu Lumayan banget kan? Sekarang tinggal di assembling aja nih Sebenernya isinya terserah kalian Tinggal kalian pinter-pinter aja milih Mana yang sesuai kebutuhan tubuh kalian Tubuh kita tetep butuh minyak atau lemak kok Intinya cukup dan gak berlebihan Apalagi kalo masak sendiri, kamu bisa pilih minyak yang bagus Jadi kalo sesekali pingin makan mie Itu pun gak masalah Jangan bikin badanmu tuh menderita Nah kalo dijual kira-kira harga berapa nih?